Hai Horai apa kabar teman-teman selalu berapa hari gua nggak bikin video ya semoga teman-teman sehat selalu sorry beberapa hari terakhir nggak update tapi market masih terlihat bagus ya jadi santai-santai aja ya semua masih terlihat sangat cukup bagus at coin malah banyak yang pam ya kalau berpahal akhir ini hari ini gua akan update mengenai pergerakan Bitcoin bagaimana trading plan gua dan pergerakan Bitcoin dan juga beberapa altcoin ya dan yang paling penting juga ethereum karena king of altcoin dan juga beberapa koin yang mungkin tadi gua update di Twitter ya so buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan update dari gua kadang-kadang ya suka ada rekomendasi lah jadi jangan lupa follow ya dan juga kadang-kadang gua sering juga sih update mengenai NFC aja di yang penting ya pokoknya intinya seputaran crypto lah ya pokoknya kali ini kita akan update ya mengenai teknikal analisis pergerakan dari beberapa koin so langsung aja kita membahasannya let's go gas bro show work guys lagi channel Hisanagas and welcome to crypto time dimana hampir setiap hari gua membahas mengenai cryptocurrency buat teman-teman yang suka cuan dari crypto jangan lupa like comment dan juga share Oke so langsung aja kita membahasannya ya kalau kita lihat kali ini kalau kita lihat hari ini Bitcoin mengalami koreksi tipis ya sekitar 0 koma sekian persen nah disini trading plan gua disini ya disini gua melihat Bitcoin ini masih dalam uptrendnya super bullish memang masih dalam super uptrend ini gua membuat disini uptrend channel nah jadi pengen gua disini begini ya mungkin teman-teman khawatirkan ya takutnya Bitcoin ini down ya karena ya perjuangan kita selama mungkin Bitcoin akumulasi dari sini akumulasi dari sini gak mau hilangkan ya jadi kalian ingin memiliki merasa-rasa aman ya ya kira kapan nih take profit untuk Bitcoin ya Nah disini guys ya kalau kita lihat di sini kan ini jelas Bitcoin masih dalam ketenderungan pergerakan yang uptrend ya lainnya lihat nih resisten 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 ini sangat rapi banget ya dan bahkan kalau kita lihat kesini dari yang pernah gua gua gambarkan ini jelas banget ya lihat Bitcoin memiliki support di sini dan ini berapa kali dia melakukan tes di support ini ya lihat ini pun beberapa kali gua post juga di Twitter ataupun di video-video sebelumnya karena bikini memiliki support kuat di sini di 59.500an sekiannya ini support kuatnya karena kita lihat disini bentukan resisten 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 ini juga support support jadi ini adalah support kuat benteng terakhir dari Bitcoin untuk melanjutkan bulis runningnya ya jadi selama Bitcoin masih di atas 59.500an menurut gua itu masih sangat oke ya tapi ada trading plan dari gua juga begini ya ini kan kita lihat disini Bitcoin bisa dibilang membentuk sebuah channel uptrend nah taruh lah kalian misalkan punya 100 juta di Bitcoin nah training gua begini ya ketika Bitcoin ini breakdown dari trendline ini kalau di area sekitaran 62.000 ya kalau Bitcoin breakdown dari 62.000 gua sih mungkin kalian boleh kurangi sekitar 30 juta ini kalian 70 juta nah tunggu sampai sini ketika dia mantul atau membentuk sebuah cat pattern pembalikan arah kalian bisa masuk lagi tapi kalau dia disini breakdown lagi dari support kuatnya kalian mungkin bisa kurangin kira-kira sekitar 40 juta lagi jadi kalian tinggal bisa 30 juta karena ini kemungkinan apabila breakdown dari support sekitar 59.500 ya ini bisa ke area support selanjutnya di area 52.000 dan minus sekitar 14 persian dan itu enggak sebenarnya enggak begitu besar ya dibandingkan kalau kita enggak TP nah tapi kemungkinan selanjutnya juga karena bisa dibilangkan ini ada support kuat nih 59.000 jadi ketika Bitcoin breakdown dari trendline ini mungkin juga enggak akan dibawa breakdown dari support kuat ini ke sini ya mungkin dia bisa konsolidasi di sini mungkin bentuk semua simetrikal ataupun aksening triangle ataupun konsolidasi lainnya untuk melanjutkan bulisnya ya karena kenapa ini juga ini butuh banget buat koreksi seperti ini karena kita tahu sendiri ini free and grid index udah terlalu greedy ya ya lihat ini free and grid index sudah mencapai area extreme grid jadi wajar kalau kita waspada sebenarnya ya jadi kalau misalkan dibawa sideways dulu untuk menerap meredakan sebenarnya kemarin juga udah sempat reda ya lihat sudah sempat dibawa ke grid ya meskipun belum sempat dibawa ke fear ya seperti bulan kemarin berada di fear 27 tapi minggu lalu masih better ya masih agak orang-orang tuh masih agak lebih menahan diri tapi kemarin saat ini terjadi pump lagi terhadap Bitcoin jadi kerakusan kembali jadi wajar sekali sebenarnya kalau Bitcoin tuh itu harusnya koreksi dulu selama bergerak koreksinya ya dari sini misalkan ke Rp59.000 mungkin bisa ditoleransi tapi untuk lebih aman misalkan kalian ngurangnya 30% di area breakdown di Rp52.000 juga itu oke ya jadi walaupun di sini akhirnya dia hold kuat ya di support ini ya kalian bisa masuk lagi atau bisa kita blackout lagi dari Ltime high yang sebelumnya ini mungkin itu akan terjadi sebuah bullish yang sangat parabolik bisa jadi ya nah sini juga gua akan menggunakan MA oke nah lihat di sini MA yang kuning adalah MA50 ya jadi rata-rata lihat apabila Bitcoin ini breakdown dari MA50 ini terjadi koreksi yang yang biasanya lumayan contoh yang ini tiga breakdown dari dari MA yang kuning jadi koreksi 18% terus yang sebelumnya juga di sini sempat terjadi ya lihat ini koreksi 21% koreksi 10% ini koreksi 12% ini koreksi 19% jadi ketika breakdown dari MA50 yang kuning ini coba bener nggak ya Oh sorry sorry guys ketika kita breakdown dari MA100 yang kuning ini adalah MA100 ya guys ini menggunakan time frame 4 jam oke jadi ketika ini juga sama sebenarnya persis seperti yang gua bambarkan di sini ya ini ada trendline dan ini adalah support jadi ini adalah titik support pentingnya harus Bitcoin pertahankan ya ini juga apa sekali MA100 yang kuning ini adalah support yang penting untuk dipertahankan ya karena ini ini berpotensi seperti ini gas ya lihat ini bisa aja turun sekitar 14 persenan-15 persenan bahkan mungkin lebih sekitar sini bisa saja juga sampai sini ini support kuatnya jadi ya bisa juga sampai sekitaran 18 persenan juga karena kalau kita lihat menggunakan Fibonacci ya lihat ini 51.000 itu adalah memang support golden ratio Fibonacci ya jadi wajar kalau breakdown dari MA100 nya yang warna kuning itu bisa koreksi dulu untuk meredakan fit and grid index juga tapi meskipun dibawa koreksi ke sini menurut gue ini masih dalam kecenderungan bulis juga ya karena kalau kita lihat ke time frame satu hari aja ini jelas banget lihat kalaupun dibawa koreksi sampai 52.000 50.100 itu pun masih bulis ya masih uptrend karena ya masih membentuk sebuah higher low walaupun dibawa begini ya itu pun masih uptrend ya lihat ini lowernya higher low higher low ini higher sebelumnya higher high higher high jadi masih uptrend ini jelas gitu ya tapi kan kita untuk mengurangi resiko aja sebenarnya disini untuk kita mengamankan jadi trading plan gua apabila Bitcoin dibawa turun dari sekitaran sini ya ini support ini nih area ya 61.562 ribuan atau dan support terakhirnya support kuatnya ini ya lihat 59.700an atau 59.500 sampai situan lah stop loss nya ya seperti yang gue pernah gue gambarkan di video jadi gitu guys tetapi kalau misalkan di sini malah mantul pep kesini ini tanda sangat luar biasa bagus ini bisa jadi parabolik guys luar biasa karena kita tahu kalau sendiri hampir rata-rata aset di dunia ini sekarang lagi banyak yang all-time high ya lihat ke S&P 500 ya saham Amerika lihat all-time high saham Indonesia ya all-time high juga menyentuh all-time high dan salah satu dan juga yang luar biasa kalau kita lihat saham Tesla hari ini all-time high guys ya lihat ya sempet all-time high tadi menyentuh area 1000 dollar luar biasa jadi memang kecenderungan memang kali sekarang ini banyak yang sedang mengalami profit jadi wajar kalau konsolidasi dulu atau banyak orang yang melakukan taking profit jadi wajar guys selama masih dalam kecenderungan pergerakan uptrend jadi sangat masih wajar masih sangat cukup rapi dan bagus ya dan ini juga sempet gua bahas ya sebenarnya gua mengharapkan disini terjadi konsolidasi dulu ya sebelum terjadinya shoot nah juga pergerakan seperti ini konsolidasi seperti ini suruhnya hampir sama dengan apa yang dibentuk dengan kadena kalau kalian tahu salah satu kripto yang lagi booming juga ya lihat ini seperti ini ya konsolidasinya ya ini hampir sama kan bentuknya dan pergerakan Bitcoin ya jadi keras dulu sini terjadi shake out dan sekarang sini all-time high dan ya pergerakannya hampir sama seperti ini dan ketika all-time high dan akhirnya setelah konsolidasi breakout lagi lihat ini parabolik kita lihat ke pergerakan Bitcoin balik lagi ya kalau kita zoom out hampir mirip dan apalagi ethereum ini lebih mirip lagi lihat ya ini gimana apabila ethereum berhasil breakout ya Wow kenapa lagi diikuti volume konservatif gua masih di 6200-an tempat mungkin bisa lanjut lebih sih ya Nah sekarang lanjutnya kita bahas ke ethereum Nah kalau kita lihat ethereum juga ini masih sangat-sangat uptrendnya jelas banget rapi banget malah lihat terimu membuat sebuah channel uptrend lihat konsolidasi di sini ya lihat mentok di resistance resistance middle channel ya meskipun dibawa turun lagi ke sekitar 4.000-4.000-4.000-4.000-4.000-4.000-4.000-4.000-4.000-4.000-4.000-4.000-4.000 time hike apalagi breakoutnya dari channel uptrend ini boom nih saja terjadi boom ya lihat ini juga potensi KPN handle jadi banyak banget cat pattern bullish yang terlihat terhadap ethereum dan support terakhir yang perlu kita perhatikan untuk ethereum disini ya di 3983 jadi buat teman-teman yang udah akumulasi dari lama kalian ingin ah meriasakan keuntungan takut dibawa jatuh ya perhatikan selama ethereum tidak berhasil breakdown dari 3983 ini masih dalam konsolidasi yang bagus ya guys ataupun masih bergerak di channel uptrend ini ya jelas banget masih sangat uptrend ethereum di kalian sama aja dengan Bitcoin tadi ya ketika breakdown dari sini mungkin kalian udah bisa kurangin kepemilikan ya apabila lihat yang turun dari support 3983 ini ya disitulah untuk ethereum untuk jaga-jaga aja sebenarnya tapi ya kecenderungan masih terlihat cukup bullish sejauh ini ya dua-duanya juga sebenarnya terus next kita bahas yang dibahas di yang dibahas di Twitter tadi aja ya beberapa seperti Teta sebenarnya ini Teta juga dimension dari temen-temen ada yang mention gua Teta breakout bank nah disini ya kalau kita lihat sebenarnya Teta belum breakout tadi itu ya dari trendline down trendnya belum breakout sebenarnya tapi ini masih dalam area yang menarik guys konsolidasi sekarang ini tadi itu masih di area harga berapa ya 7,1 ya 7,1 dollar tadi gua tweet di sini ya ini masih menarik ya Coba kita lihat pergerakan teta sekarang seperti apa ya masih bergerak di area 7,1 juga Wow tadi sempat malah dibawa ke 7,22 ya dan sekarang ini retest nih kalau kita bisa lihat juga di sini bisa aja gini KPN handle ya atau you name it lah double bottom atau apapun itu tapi ini kesendungan memang kita tuh sudah cukup menarik ya guys apalagi ketika Teta berhasil breakout dari trendline ini yang biru ini ya ini target setidaknya 9 dollar yang paling terdekat ini bisa 9,9 tapi karena perhatikan supportnya disana itu lumayan dalam ya supportnya di area sini ya di 5,4 jadi ini resiko di sini dan stop loss nya di area 4,6 memang agak dalam sih karena kita akan beli di resistance ya bisa dibilangin kita resistance ya kalau kita belinya di area support sini ini sebenarnya secara risk dan reward lebih aman jadi sesuaikan aja guys kalau kalian cocok dengan risk dan reward oke gitu ya terus tadi tuh gua bahas juga ENJ ya ENJ juga lihat ini bentuk subah simetrical yang sangat besar ini breakout ya Oh ya bisa dibilangin juga breakout ya lihat ini pembentukan simetricalnya dibentuk malah dari awal tahun dari Maret ya Maret sampai ke November ini dan akhirnya bisa breakout bulan ini ini potensial banget sebenarnya sangat tinggi bisa kalau time-hide bisa potensi tapi yang target konservatifnya ya setidaknya ke 2,27 ini paling konservatif targetnya target 1 nih target 2 di area 2,8 tapi kita lihat di sini ya ini udah pamnya sebenarnya engine ya udah lumayan pam hari ini kalau kalian takut kalian mungkin bisa nunggu support supportnya yang pertama ya di area 1,87 nih 1,87 dan support terakhir dan stop loss di 1,73 tapi kalau akhirnya ng ini malah breakout dari 2,279 ya kalian ikut masuk aja kayaknya sih ini adalah token dari game juga ya crypto game terus tadi itu gua bahas juga mengenai update ini ya iota nih gua bahas di sini ini menggunakan timeframe 4 jam iota itu berpotensi bentuk head and shoulder ya 4 jam ini tadi itu ketika masih di harga 1,35 ini pun sempat gua bahas ya ketika masih di area-area 1,2 sekian ya di video sebelumnya kita coba bahas wow sekarang udah 1,4 guys oke right nah kalau kita lihat ini iota wow wow kepentok di resistance ini ya guys ya ini pas sekali wajar sekali lihat ini akhirnya dia breakout dan disini di sini volumenya lumayan ya tidak besar tidak terlalu besar seperti volume ini ya tapi ini lumayan terlihat promenya udah lumayan apalagi ketika iota ini berhasil breakout dari setidaknya sini ya area high sebelumnya yang tadi 1,4261 ini akan bisa ke target selanjutnya 1,54 bahkan 1,6 atau bahkan target paling tingginya iota itu 1,9 guys seperti itu tahap-tahapnya ya sekarang ini iota memiliki support jadi 1,38 ini menjadi supportnya jadi iota di selama bergerak di atas 1,38 ini iota masih sangat sehat guys dan selamat buat teman-teman yang udah serok di area bayah seperti yang gua bahas sebelumnya di sini ya ini area bayi ya mungkin di area 1,2 1,3 ya sekarang udah lumayan naik tipis ya 4% 5% lumayan ya jadi seperti itu guys itu update dari gua ya so semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya kalau ada request tolong komen aja di kolom komentar di bawah mungkin kalau ada kesempatan gua akan bahas ya di video selanjutnya so ya jangan lupa like comment share dan subscribe salam cuan to the moon guys bro and peace